Intro Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat Dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif Karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya Setelah 10 tahun terakhir ini media sosial bertumbuh Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0 Suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net Bukan untuk menjadi televisi Tapi radio yang divisualkan Bukan untuk bersaing Tapi hadir memenuhi apa yang publik mau Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial Maka semakin banyak pendengar Akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat Sampai menembus jantung yang paling dalam RRI Net dengan tagline Tonton yang Anda dengar Saya M. Rohanuddin Direktur Utama Radio Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Selamat malam Prade Selamat malam Pemirsa RRI Net Sahabat budaya Dimana yang baik tingani Dimanapun Anda berada Malam hari ini kembali RRI Sengal Liat Menghadirkan Nupi Kek Mangpan Dialog Budaya Yang juga disiarkan RRI Net Keseluruh Nusantara Nah Sahabat budaya Pasti semua orang Punya cita-cita Punya kernyek Semua orang Mau sukses Semua orang Ingin berhasil Nah Tentunya untuk berhasil Mencapai kesuksesan Mencapai cita-cita Kita butuh perjuangan Butuh doa Butuh pengorbanan Dan butuh Apa ya Niat untuk meraih kesuksesan tersebut yang kuat Kalau di bangka Ada istilahnya pengawah Pengawah Sesuai tema kita malam hari ini Pengawah Kita bicara bagaimana Meraih kesuksesan Bagaimana untuk meraih keberhasilan Nah Untuk Membahas itu Malamnya Malamnya Di Punduk Mangpan Kedatangan Dua orang Seperadik kita Orang tua kita Sahabat kita Yang pertama Ada Pak Ahmad Elvian Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Nak tahu Beliau ini Pak Ahmad Elvian Baci Dwi Baci Dwi Nah Di Yang baju putih Gantengnya dikit Tapi ganteng Mangpan banyak Adik Pak Ahmadisofian Bang Ahmadisofian Apa kabar? Alhamdulillah Kabar baik Sehat Nah Kalau beliau ini Masyarakat Bangka Belitung Mengenalnya Dengan Panggilan Atau Kulop Ya Atau Kulop Nah Kita tidak membahas Atau Kulopnya Tapi kita membahas Tentang Pengawah tadi Gitu kan Nah mungkin Untuk Sahabat budaya Semuanya Untuk Lebih Jauh Kelak dulu Sabar dulu Kita Akan bahas Lebih lanjut Tentang Pengawah Sudi Yang Sikok Jangan Kemana Mana Menurut Kamu Hoax itu Hoax itu Berita bohong Kan Hari Gini Percaya Berita bohong Udah gak Jamannya Bro Hoax itu Gak penting Buang Buang Waktu aja Berita bohong Jauh Jauh Hax Menurut Saya Gak penting Mending Share Berita Yang Pasti Pasti Aja Lagian Nyebarin Berita Hoax Dosa Nah Buat Kamu Jangan Asal Share Atau Menyebarkan Berita Hoax Ya Baca Dengan Teliti Lalu Klarifikasi Kebenaran Berita Biar Nggak Jadi Korban Hoax Ya Masih Di Ngupi Mantan Ngobrolan Budaya RRN Malam Hari Ini Pemirsa Kita Bincang Bincang Dengan Narasumber Kita Ya Saya Ke Paham Alvian Dulu Ya Paham Alvian Mungkin Tadi Sudah Dengar Apa Yang Saya Sampaikan Tentang Pengawah Tadi Gitu Kira Perlu Disampaikan Mungkin Pemirsa Belum Tau Apa Pengawah Dalam Bahasa Bangka Pengawah 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 Adalah Sikap Mental Seseorang Yang Punya Spirit Punya Semangat Yang Kuat Untuk Mengerjakan Ataupun Melakukan Sesuatu Sehingga Orangnya Yang Apa Yang Kawah Punya Semangat Punya Spirit Yang Tinggi Untuk Mengerjakan Sesuatu Itu Disebut Pengawah Pengawah Nah Dalam Konteks Adat Ada Juga Yang Disebut Pengawah Adat Pengawah Adat Itu Orang Yang Bekerja Dengan Penuh Semangat Dengan Penuh Spirit Dengan Kemauan Yang Tinggi Mengerjakan Sesuatu Yang Terkait Dengan Adat Istiadat Dengan Budaya Yang Ada Di Masyarakat Nah Pengawah Adat Ini Bisa Dia Kepala Kampung Bisa Dia Dukun Kampung Bisa Dukun Beranak Atau Pengguling Jadi Orang Orang Yang Bekerja Di Masyarakat Dengan Tulus Dan Ikhlas Memiliki Sikap Dan Kemauan Yang Tinggi Agar Di Masyarakat Itu Ada Ketertiban Dan Keteraturan Jadi Pengawah Ini Ada Conteks Yang Bisa Kita Lihat Dari Perspektif Saya Sampaikan Keseharian Dan Ada Ada Bang Amadi Nah Ini Sampaikan Pak Amadi Tadi Silahkan Kalau Saya Melihat Pengawah Yang Konteks Kita Orang Lebih Melihat Pada Mental Lebih Lihat Kepada Mental Bahwa Sifat Pengawah Itu Orang Yang Memiliki Kelebihan Dan Kepekaan Nah Itu Jadi Artinya Dia Memiliki Apa Yang Disampaikan Pak Aman Elvian Tadi Pengawah Adat Itu Orang Yang Pekah Sehingga Mereka Melakukan Sesuatu Yang Orang Lain Danya Untuk Melakukan Dak Kawah Untuk Melakukan Dia Pengawah Karena Semua Orang Kawah Rata-rata Semua Orang Mungkin Bisa Tetapi Belum Tentu Kawah Nah Bisa Dengan Kawah Yang Dicari Itu Pengawah Ini Kalau Saya Melihat Pada Sisi Mental Saja Apa Sik Kawah Mau Mau Ingin Seseorang Yang Apa Pengawah Ini Dia Pasti Kawah Gitu Orang Yang Pengawah Ini Sebenarnya Pengawah Ini Kalau Dalam Konteks Orang Arab Ini Jauh Ke Arab Ini Kan Musim Orang Haji Ini Pengawah Itu Sudah Orang Arab Pernah Mengatakan Seperti Ini Man Jadda Wajada Siapa Yang Kawah Nah Berhasil Kalau Bahasa Indonesia Yang Giat Dapat Man Jadda Wajada Sudah Jelas Bahwa Siapa Yang Kawah Dia Insya Allah Berhasil Banyak Orang Hebat Banyak Orang Pintar Tetapi Ketika Hilang Sifat Pengawahnya Maka Umumnya Gagal Banyak Orang Yang Dak Seberapi Orang Biasa Biasa Sekolah Dulu Sering Dak Naik Kelas Bahkan Boleh Dikatakan Tersisihkan Tetapi Karena Dia Punya Sifat Pengawah Lah Kok Dia Lebih Berhasil Ketika Reuni Kaget Loh Si Ini Dulu Biasa Biasa Saja Tapi Kok Berhasil Kok Sukses Salah Satu Yang Mendorong Yang Membuat Dia Sukses Karena Pengawah Jadi Pak Welfian Jadi Ini Dalam Bentuk Proses Dalam Proses Hidup Ini Mencapai Kesuksesan Itu Memang Sangat Diperlukan Karakter Seperti Ini Pengawah Ini Jadi Kalau Dak Kawah Itu Semua Tidak Akan Sukses Tidak Akan Berhasil Jadi Kawah Itu Dia Identik Dengan Ulet Dengan Tekun Dengan Semangat Dengan Sungguh Sungguh Kalau Orang Bangka Menyebut Lawan Yang Yang Kawah Jadi Dak Kawah Makanya Ada istilah Dak Kawah Nusah Artinya Dak Kawah Bersusah Bayang Artinya Seseorang Yang Walaupun Pintar Dulunya Dia Anaknya Pintar Belum Tentu Kesuksesan Itu Akan Dapat Diraih Kalau Dia Tidak Pengawah Tadi Karena Dia Tidak Ulet Tidak Tekun Sabar Bisa 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 Pintar Tapi Malas Tidur Terus Jadi Terlena Dengan Kepintaran Baik Pemirsa RRN Dan Sahabat Budaya Yang Mau Gabung Kami Persilahkan Di Facebook Pro 4 Sungai Lihat Juga Di Medsos Pro 4 Bangka Twitter Terus Di IG Kita Pro 4 Sungai Lihat Dan Bisa Gabung Juga Malam Hari 0717 807 1151 Lain Telepon Kami 0717 807 1151 Nah Untuk Bang Amadi Kembali Ngomong Apa yang Disampaikan Tadi Seorang Yang Pintar Dia Punya Di Sekolah Dia Dia Rata-rata Tapi Ketika Mencapai Kedewasaan Dia Menjadi Orang Yang Tidak Sukses Nah Apa yang Menyebabkan Hal ini Seperti Yang Disampaikan Pak Ahmad Elfian Tadi Salah Satu Faktor Pengawam Mungkin Terbuai Dengan Kepintaran Makanya Saya Termasuk Orang Yang Memprotes Terutama Jumat Kemarin Saya Menulis Di Salah Satu Koran Sistem Pendidikan Kita Yang Hanya Pada Nilai Akademik Yang Pintar Apa Segala Macem Padahal Faktor Yang Paling Penting Di Antara Itu Adalah Faktor Pengawah Ini Bagaimana Ketika Faktor Pengawah Ini Ada Dalam Mental Atau Pribadi Seseorang Boleh Dia Tidak Pintar Tetapi Ketika Dia Pengawah Dia Akan Dipakai Orang Dan Ketika Dia Pengawah Dia Akan Banyak Bertemu Dengan Orang Dia Akan Banyak Melakukan Berbagai Macam Pekerjaan Muncul Sifat Kreatif Kreatif Kita Ini Semakin Banyak Saya Ketemu Bang Bang Pan Saya Ketemu Mang Pan Macem Ini Itu Kalau Orang Seperti Saya Sudah Mikir Ini Kira Kira Mau Melakukan Apa Ini Barang Mang Pan Biar Ini Muncul Kreatif Kreatif Itu Karena Diawali Dari Sifat Pengawah Asal Jangan Berpikir Melihat Mang Pan Baru Sunat Apagi Musim Libur Kan Banyak Sudah Bahaya Jadi Intinya Kita Orang Bangka Ketika Sudah Hilang Sifat Pengawah Maka Selesai Sudah Maka Kita Akan Menjadi Jongos Jadi Pembantu Di Daerah Kita Kalau Bangka Sampai Hilang Sifat Pengawah Tapi Boleh Kita Hilang Pintar Boleh Kita Tidak Populer Boleh Kita Tidak Dikenal Banyak Orang Tetapi Ketika Kita Punya Sifat Pengawah Wah Itu Runtun Keberhasilan Itu Tahapan Itu Harus Dijaga Sifat Pengawah Yang Tidak Boleh Hilang Dan Harus Menjadi Budaya Untuk Menjadi Budaya Itu Harus Jadi Kebiasaan Dulu Baik Ke Pak Ahmad Elfian Kembali Menyambung Apa yang Disampaikan Tadi Tapi Untuk Ini kan Dibutuhkan Proses Dari Awal Dari Dini Kalau Melihat Dalam Konteks Dunia Pendidikan Kita Misalnya Tadi Menyinggung Pendidikan Mental Setahu Saya Kalau Di Lingkungan Sekolah Itu Akademis Akademis Nilainya Nilainya Harus Ranking Satu Paling Enggak Sepuluh Besar Selalu Ditanamkan Seperti Itu Bahkan Sampai Sekarang Saya Kira Nah Ini Kalau Untuk Membantu Karakter Pengawai Apakah Yang Budaya Yang Seperti Ini Apa Ya Mendoktrin Doktrin Seperti Ini Harus Segera Dihilangkan Jadi Prestasi Peserta Didik Itu Kan Ada Dua Ya Ada Yang Disebut Dengan Prestasi Akademik Akademik Achievement Kemudian Ada Prestasi Non Akademik Jadi Non Akademik Achievement Nah Yang Bagus Itu Peserta Didik Itu Dia Berprestasi Secara Akademik Dan Berprestasi Non Akademik Nah Banyak Anak-anak Yang Pintar Secara Akademis Tetapi Tidak Memiliki Proses Non Akademis Nah Sementara Banyak Anak-anak Yang Memiliki Proses Non Akademis Tetapi Proses Akademis Biasa-biasa Saja Nah Dalam Konteks Seperti Ini Sekolah Itu Guru Di sekolah Itu harus Betul-betul Memperhatikan Kebutuhan Kebutuhan Perserta Didik Jadi Jangan Disamakan Semua Perserta Didik Itu Jadi Harus Memperhatikan Betul Kebutuhan Bakat Minat Kemampuan Perserta Didik Itu Sejak Dini Oleh Guru Makanya Ada Tes Potensi Akademik Kemudian Ada Tes Kemampuan Minat Bakat Nah Itu Bukan Hanya Formalitas Saja Jadi Tes Atau Pengukuran Itu Digunakan Untuk Bagaimana Pendidik Kedepannya Memperlakukan Masing-masing Perserta Didik Jadi Jangan Sama Tapi Dalam Kaitannya Membentuk Karakter Pengawah Itu Tadi Bagaimana Ini Pengaruh Nah Untuk Membentuk Karakter Pengawah Tadi Kan Ada Ranahnya Ada ranah Kognitif Dan ada ranah Afektif Ada ranah Psikomotorik Nah ranah Yang Bisa Membentuk Sikap Pengawah Itu adalah ranah Afektif Dan Psikomotorik Ranah Kognitif Itu Sedikit Kalau ranah Kognitif Itu Paling-paling Bagaimana Pendidik Itu Memberikan Contoh Kepada Poster Didik Misalnya Tokoh Tokoh Yang berhasil Dalam Pemerintahan Misalnya Tokoh Yang berhasil Dalam Kenegaraan Misalnya Bung Hatta Itu kan Dalam Konteks Kognitif Guru Menyampaikan Kalau Kalian Ingin Berhasil Sukses Dalam Kehidupan Contohlah Perilaku Bung Hatta Bung Hatta Itu Sangat rajin Sekali Membaca Sangat Disiplin Dalam Kehidupan Nah Itu Ranah Kognitif Ranah Sikap Ranah Psikomotorik Lebih Dominan Harus Ditanamkan Ranah Psikomotorik Tau Dak Sahabat Budaya Apa Psikomotorik Kata Orang Naik Motor Bung Hatta Bung Hatta Motor Jadi Simak Penjelasan Dari Sumber Kita Nah Ika Yang Gabung Pacak Gabung Sekali Lagi 0717 807 115 0717 807 115 Tapi Jangan Kemane-mane Jangan Kemana-mana Kami Akan Ngulek Lagi Untuk Anda Selamat datang Di Pro 4 FM Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan Kalau di acara ini Namanya Ngaca Bareng Yosi Dan juga Amo Jadi Yang mesti kita lakukan Ketika Kondisi udah begini Udah pulang Balik lagi kerja Menghadapi dunia nyata Dengar bergandut Sahabat-sahabatku semuanya Sambat-sambat Baiklah Marli hari ini Kita akan membahas apa Di rumah Riri Itu dia tadi Berkala-kala yang Teteh ajak Terakhir Dan yang keteteh Belum bisa Diwujudkan Bayang Sekarang Jelek tapi Miskin Eh Jelek tapi Miskin Wah Wah Ngacau Jadi Transjakarta Ini dalam mendukung Asian Games Itu hanya Diberikan pada Libur Nasional Dan juga Pada Setiap akhir pekan Kita kedatangan Elemen Reunion Tetapi kali ini Mereka kembali lagi Dengan single terbarunya Karena saya Berkesempatan Untuk bertemu Dengan Bapak Jenderal TNI Puna Wirawan Agung Rumelar Tentunya bersama Jeje Dan saya Dede Firdaus Dan ada Dan Indonesia Support For the Palestinian People Struggle For gaining Their independence Melagu suling babu Udah gak hankap lagi Kan udah diganti Mau food Oh suling mamu Udah gak ada Oh food 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 Kita kan menurusanku di darat Ya bos Men di daratnya Semuanya lah selesai Wallet Ini gue buat rumah Semuanya lah Beruntung Gue ajak gue kan Bik nyalik Gue jagal Lah lah Ajar ngomong Masalah lu Oke Oh jadi Berhabis Gara-gara Kini Ini Bantu gue Pilih urusan laut Siapa? Aku tengok laut Apa yang surut Atau Disekat di tengahnya Dari ujungnya Ujung batu Aku sekat Disitu Nak putaruh ikan seluang Ikan bawang Ikan nilang Udah ke ujung sana Yang banyak Yang aku taruh Ujung katan Dulu gue ada belajar Belajar apa? Zaman dulu Ada orang hebat Kaya, raya Terkuasa Apa lagi dibangun Lebih hebat dari gue? Lebih hebat Kecit masalah dia mati Apa hal Kelemes Apaan apa? Pirun Menpirunnya dia Bukan mati kelemes Tenggelem Mentinggelem Ikan Tenggelem Kapal selam Tenggelem Pirun mati itu Disebabkan oleh Kelemes Menyakurung lah Jadi Dek 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 Sampai sorot ya Dek Sampai sorot Kau sorot Kau gale gale Kau timbok pun Kau gale gale Gapapun Dek Kau kesehatan Ke orang Saya mati kelemes Kelah Nih lah Penurang kaya Baru Apa Gederadak Tenggelem Paham maksud Pucerita Pirun Tadi Ya terima kasih Sahabat budaya Pemirsa RRINET Dimana pun berada Dimana yang baik Kak dengar kami Nonton kami Malam ni Kita lanjut lagi Tentang pengawal Kek Tamu-tamu Ngomong-ngomong Anget Nah Karena Ya saya Alhamdulillah Pakai seluwal Pakai seluar Nih seluar Bukan sembarang seluar Selual berinca Biasa ya Serual berinca Dek Bula Abang Bukan seluar Seluar kutung Seluar kutung Ya Baik Mungkin Kalau Ini ya Kita ke Pak Amar Yafian dulu Kalau Kawah Ada Lawannya Dak kawah Gitu ya Ada istilah Saya ingat Itu yang sering Diucapkan Dak kawah Nyusah Gitu kan Saya kira Ini Perbalik Kebalikan Dari pengawah Tadi Gitu ya Pengawah Tadi Apakah Benar Itu Pak Mayer Pian Itu pertama Terus Saya Saya sering Membaca Membaca Istilah ini Saya tertarik Sekali Jadi Seolah Ada anggapan Ada anggapan Tolong Dijelaskan Nanti Seolah Olah Dak kawah Nyusah Ini Adalah Budaya Apakah Memang Benar Ini Budaya Dari Karakter Orang Bangka Atau Memang Hanya Sekedar Ungkapan Yang Diucapkan Oleh Kita-kita Di Pulau Bangka Bisa Disampaikan Mungkin Biar Pemirsa Lebih Tau Dak Kawah Nyusah Itu Kalau Menurut Hemat Saya Adalah Ungkapan Budaya Nah Ungkapan Budaya Lahir Dari Dari Cipta Rasa Dan Karsa Dia Pasti Bernilai Positif Ya Karena Penuh Dengan Kearifan Kearifan Lokal Cuma Yang Jadi Masalah Bagi Kita Kita Sering Mengucapkan Ungkapan Budaya Itu Hanya Sepotong Jadi Hanya Imbalnya Saja Yang Kita Ungkapkan Tetapi Balasnya Tidak Ada Nah Setiap Ungkapan Budaya Ataupun Ungkapan Tradisional Itu Lengkap Dia Jadi Ada Imbal Ada Balasnya Jadi Menjadi Seimbang Saya beri contoh Yang sederhana Kita sering Mendengar Kalau Dalam Bahasa Jawanya Alon Asal Kelakon Nah Apa Lambat Lambat Tapi Selamat Biar lambat Asal selamat Kira-kira Begitu Nah Kalau Hanya Kita Ucapkan Imbalnya Saja Seperti Itu Artinya Orang Jawa Serbat Lambat Serbat Lelet Lalai Kan Negatif Itu Padahal Saya Katakan Tadi Ungkapan Budaya Itu Bernilai Positif Karena Dia Lahir Dari Cipta Rasa Dan Karsa Manusia Nah Karena Kita Hanya Mengungkapkan Ungkapan Itu Sepotong Imbalnya Saja Balas Sebenarnya Ungkapan Itu Lengkap Alon Asal Kelakon Kebat Keliwat Biar Lambat Asal Selamat Jangan Cepat Cepat Atau Terburu-buru Nanti Berceceran Kira-kira Seperti itu Nah Cuma Dipotong Alon Asal Kelakon Sudah Kebat Keliwat Nah Harusnya Alon Asal Kelakon Kebat Keliwat Seperti itu Ungkapannya Harus Diungkapkan Seperti itu Karena Dia Ada Imbalnya Ada Balas Ada Penyeimbangnya Nah Begitu juga Dengan Dakkawanyusa Tadi Nah Dakkawanyusa Kalau kita Kita hanya Ungkapkan Dakkawanyusa Artinya Orang bangka Itu serba Pemalas Tetapi Harus ada Imbalnya Harus ada Balasnya Nah Harus Diteruskan Dakkawanyusa Aku Menagi Orang Tullah Menagi Macem Tullah Nah Jadi Sebenarnya Itu adalah Ungkapan Yang positif Karena Ada Imbal Ada Balasnya Jadi Jangan Sekali-sekali Kita Mengucapkan Ungkapan Budaya Itu tidak Lengkap Harus lengkap Dakkawanyusa Menagi Orang Tullah Dakkawanyusa Akulah Menemacem Tumodela Nah Itu Menunjukkan Bahwa Orang Bangka Itu Justru Kritis Memiliki Sikap Kritis Jadi Dakkawanyusa Menagi Macem Tullah Dakkawanyusa Untuk Melakukan Hal Yang Negatif Kira-kira Merusak Jadi Orang Sering Memotong Saja Dipotong Hanya Imbalnya Saja Yang Disebut Sama Seperti Alon Asal Kelakon Tadi Kebat-keliwatnya Gak disebut Jadi Seperti itu Jadi Tidak ada Ungkapan Budaya Yang Negatif Sifatnya Semua Ungkapan Budaya Itu Positif Sifatnya Yang penting Kita Ungkapkan Dengan Lengkap Cara utuh Ya Dengan Lengkap Imbal Dan Balasnya Seperti itu Baik Bang Hamadi Ini Menyambung Apa ini Sampaikan Pak Amal Tadi Dakkawanyusa Menagi Macam Itulah Ini Kalau kita Hubungkan Tema kita Malam Hari ini Carter Pengawah Tadi Gitu Ya Dengan Ungkapan Dengan Dakkawanyusa Gitu Di Dimana Bisa Sebenarnya Dakkawanyusa Untuk Lakukan Sesuatu Yang Negatif Yang Kira-kira Merusak Apakah Ini Ada Korelasinya Atau Seperti Apa Dan Yang kedua Terima Mengawati Sama Seperti Yang Saya Tanyakan Pak Ahmad Elfian Ini Seolah Berkembang Di Masyarakat Termasuk Di Media Mungkin Dakkawanyusa Seolah Yang Kutip Budaya Kita Meluruskannya Seperti Apa Apa Yang Disampaikan Pak Ahmad Elfian Itu Ada Ujungnya Memang Seperti Itu Tapi Bukan Cuma Persoalan Negatif Merusak Bukan Cuma Itu Bahkan Kalau Dakkawanyusa Orang Bangkak Sudah Mau Dakkawanyusa Menak Dehasil Contoh Kecil Contoh Kecil Itu Begini Dulu Seringkali Listrik Mati Kita Udah Teriak Di Media Sosial Kita Udah Marah Marah Ngeruce Orang Bangkir Mana Apa Gara Gara Listrik Mati Coba Diajak Demo Dekkawanyusa Kau Karanya Kajindik Demo Mati Lamp Listrik Kenapa Karena Orang Bangkak Itu Memang Dia Sangat Ini Apa Kritis Tadi Seperti Yang Disampaikan Pak Ahmad Elfian Itu Sangat Kritis Kalau Saya Melakukan Ini Hasil Harus Jelas Kritis Orang Bangkak Itu Sangat Merdeka Jadi Kalau Memang Radar Dada Ngasel Ya Akan Ngomong Dekkawanyusa Mendak Ngasel Along Kho Tiduk Siang Kadang Walaupun Dia Tidak Tiduk Siang Dia Melakukan Pekerjaan Yang Lain Yang Hasil Lebih Besar Jadi Orang Bangkak Itu Memiliki Kekritisan Dan Kemerdekaan Di Dalam Kalimat Ini Sebenarnya Jadi Di Dalam Kalimat Dekkawanyusa Itu Ada Filosofinya Kritis Dan Kemerdekaan Diri Biasakan Saya Tiga Cuma Malam Ini Dua Filosofinya Karena Sudah Selesai Lalu Apakah Ini Menjadi Budaya Menjadi Budaya Ketika Itu Jadi Kebiasaan Ini Baru Tutur Lisan Masyarakat Kita Dengan Kalimat Yang Sepotong Yang Disampaikan Pak Ahmad Elvian Tetapi Bisa Jadi Kedepan Kalau Kita Tidak Kritis Dan Kita Tidak Menjelaskan Seperti Ini Itu Bisa Jadi Sudah Dianggap Menjadi Budaya Padahal Aslinya Orang Bangka Kita Orang Bangka Ini Maaf Pinter Dia Tidak Pinter Dia Hebat Contoh Orang Bangka Ini Dia Kalau Merantau Dia Seringkali Berhasil Sukses Jarang Orang Bangka Tidak Berhasil Sehingga Keberhasilan Kesuksesan Itu Bisa Berubah Menjadi Taipau Kadangkala Jadi Berubah Menjadi Taipau Karena Orang Bangka Itu Berhasil Kalau Dia Kawah Pengawah Itu Selalu Berhasil Karena Otak Sudah Oke Karena Dalam Terminologi Yunani Itu Ada Tiga Keberhasilan Orang Itu Logos Patos Dan Etos Ini Ini Baru Tiga Nah Ketiga Tiganya Itu Ada Dalam Orang Bangka Logos Itu Ke Akademik Ke Otak Pemikiran Etos Sama Patos Tadi Itu Sifat Pengawah Itu Ada Disini Ada Di Patos Atau Di Etos Patos Patos Saya Uh Patos Jadi Intinya Begini Itu Budaya Tuturlisan Dan Kita Masyarakat Bangka Tidak Ada Yang Namanya Dakkawah Dakkawah Artinya Begini Hal-hal Yang Nyusahin Daripada Muat Susah Along Dak Nah Itu Orang Bangka Jadi Kiritisannya Itu Jadi Budaya Buka Itu Sebetulnya Budaya Pengawal Kita 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 Sambung Gini Sering Itu Apa Ya Kalau Imbas Kontestasi Politik Ramailah Di Jakarta Ramai Dimana Mana Tapi Di Bangka Tenang Orang Kerja Nyaman Atau Begali Tidur Nyaman Nah Ini Bisa Ya Itu Tadi Saya Bilang Karena Orang Bangka Itu Sangat Merdekah Jadi Apa Apa Yang Terjadi Di Luar Dia Tahu Dia Paham Tetapi Dia Tidak Mau Terlalu Jauh Ikut Campur Karena Kalau Orang Bangka Sudah Ikut Campur Itu Seperti Kunyit Dalam Lempah Kuning Dia Akan Memberi Warna Ngertikan Kunyit Dalam Lempah Kuning Lempah Kuning Itu Yang Paling Berpengaruh Itu Adalah Kunyit Kelupa Belacin Tetap Lempah Kuning Kelupa Yang Kalau Warnanya Agi Adek Kunyit Tetap Lempah Kuning Nah Orang Bangka Belitung Ini Seperti Lempah Kuning Kalau Dia Ikut Campur Mewarnai Zaman Kemerdekaan Adek Dn Aidid Mewarnai Dak Sangat Mewarnai Zaman Kemerdekaan Zaman Orga Baru Ada Yusril Mewarnai Dak Mewarnai Zaman Reformasi Adek Ahok Mewarnai Ya Itulah Kunyit Orang Bangka Belitung Tidak Mau Terlalu Jauh Ikut Campur Karena Dak Dehasella Percuma Kita Teriak Teriak Percuma Kita Ngaruh Ngerik Mendak Dehasella Along Gawi Yang Kita Gawi Yang Cepat Hasella Jadi Dari Intinya Daripada Kita Melakukan Hal Yang Tidak Menghasilkan Nilai Yang Positif Untuk Kita Atau Bagi Lingkungan Kita Lebih Tidak Usah Dilakukan Perang Itu Begitu Nah Kita Sebutan Karakter Pengawah Pengawah Kita Ke Bang Ahmadi Dulu Ke Ato Kulub Ngomong Ngapanya Lagi Mude Nyora Dipanggil Ato Nyalah Minta Panggil Ato Ato Kulub Biasanya Orang Tua Yang Orang Tua Yang Pengen Dianggap Muda Kalau Orang Muda Yang Pengen Yang Ketua Lain Muda Memang Nah Ini Tentang Pengawah Ini Kudu Tarik Ke Fenomena Swat Sekarang Ini kan Internet Luar Biasi Kemajuan Internet Jadi Anak Muda Sekarang Banyak Banyak Muda Sebenarnya Semuan Hampir Semuan Kalangan Banyak Yang Memanfaatkan Internet Ini Untuk Apa Ya Membuat Blog Misalnya Atau Bikin Blog Untuk Mencari Duit Apakah Ini Sebenarnya Budaya Instan Yang Mereka Menghasilkan Atau Sebenarnya Ini Bentuk Dari Karakter Pengawah Yang Kita Bicarakan Tadi Mereka Kawah Untuk Membuat Itu Untuk Apa Ya Menghasilkan Sesuatu Bagi Mereka Mungkin Pak Mahdi Silahkan Ya Pada Pembahasan Awal Tadi Saya Ngomong Bahwa Sifat Pengawah Akan Menciptakan Sifat Sifat Kreatif Nah Sifat Pengawah Itu Nanti Hasilnya Salah Satu Hasil Dari Sifat Pengawah Itu Kreatif Anak Anak Milenial Sekarang Dengan Kecerdasannya Dengan Kemampuan Dan Kejelian Yang Melihat Fenomena Sosial Yang Ada Mereka Menjadi Kreatif Nah Ini Salah Satu Dari Sifat Mengawah Berbagai Macam Bidang Konten Saya Kira Itu Bagus Karena Mereka Akan Berusaha Untuk Belajar Contoh Kecil Pada Musim-musim Pembuatan Plok Video Apa Segala Macem Betapa Banyak Anak Anak Muda Datang Ke Rumah Hanya Untuk Diskusi Hanya Untuk Ingin Tahu Bertanya Apa Segala Macem Kami Nak Video Bang Kami Nak Konten Macem 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 Dan Itu Menurut Saya Luar Biasa Sekali Nah Inilah Daya Yang Harus Kita Jaga Dari Sifat Pengawah Itu Nah Itu Karena Mereka Sudah Mulai Kreatif Langkah Tapi Apakah Ini Terminan Dari Budaya Instant Menurut Saya Tidak Karena Begini Hal Hal Seperti Itu Tidak Bisa Dikatakan Instant Karena Perubahan Zaman Contoh Besauh Besauh Zaman Kita Dulu Ngangkat Rumah Kebun Nebas Apa Segala Macem Besauh Sekarang Ini Sudah Berbeda Melalui Medsos Mereka Besauh Mencari Sumbangan Untuk Kegiatan Kegiatan Sosial Besauh Sekarang Ini Sedekah Bersama Sama Besauh Sekarang Ini Banyak Modelnya Itu Artinya Budaya Bangka Belitung Mengikuti Perkembangan Zaman Dengan Tidak Menghilangkan Konteksnya Tidak Hilang Sifat Pengawah Awal-awal Bikin Video Seperti Anak Muda Itu Tidak Dapat Apa-apa Kayak Saya Membuat Video Bersama Kelompok-kelompok Anak-anak Muda Kreatif Seperti Munir Fadil CS Segala Macem Beberapa Kelompok Mereka Ingin Tekan Kontrak Eh Tolong Bisa Bikin Kayak Gini Dan Bahkan Mereka Iklan Dengan Itu Ada Hasilnya Buat Mereka Sudah Dikenal Orang Sering Diundang Di Luar Itu Nah Setelah Itu Mereka Dapat Hasil Nah Inilah Orang Bangka Nyanak Begawi Kalau Hasilnya Jelas Jadi Seorang Yang Kawa Atau Menghasilkan Kreativitas 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 Tersebut Mungkin Bisa Menambahkan Atau Membantah Beberapa Yang Disampaikan Pengamadi Jadi Kalau Saya Melihat Itu Tidak Termasuk Fenomena Insan Apa Instan Jadi Tidak Instan Jadi Instan Jadi Yang Instan Itu Kalau Terkait Dengan Mental Yang Ingin Menerabas Jadi Ingin Mendapatkan Sesuatu Dengan Cepat Tapi Dengan Cara-Cara Yang Menerabas Kadang-kadang Marah Melanggar Aturan Misalnya Ingin Cepat Kaya Itu kan Mental Menerabas Itu Tidak Boleh Bukan Apa Karakter Apa Pengawal Bukan Karakter Pengawal Jadi Orang Pengawal Ini Tekun Ulet Sabar Biat Dalam Bekerja Dan Lahirlah Apa Yang Dikatakan Bung Amhadi Jadi Kreativitas Nah Sebenarnya Untuk Berhasil Pendidikan Itu Ada Dua Jadi Orang Yang Cerdas Itu Karena Faktor Keturunan Kemudian Orang Yang Kreativitas Kreatif Itu Karena Pendidikan Nah Pendidikan Kita Ini Kadang-kadang Tidak Menumbuhkan Kreativitas Anak-anak Jadi Anak-anak Itu Berhasil Karena Kecederasannya Bukan Karena Kreativitasnya Nah Jadi Persentase Kreativitas Itu Harus Luar Biasa Ditanamkan Di Lembaga Pendidikan Orang-orang Korea Orang-orang Jepang Itu Kenapa Mereka Berhasil Karena Kurikulum Pendidikan Mereka Itu Sangat Dominan Untuk Melatih Kreativitas Anak Didiknya Nah Kalau Kita Kan Yang Dilatihnya Hanya Kecederasannya Bukan Kreativitasnya Ini Harus Ada Apa Ya Perubahan Pola pikir Mansat Dari dunia pendidikan Kita juga Sebenarnya Iya Karena Pengaruh Pendidikan Terhadap Kecerdasan Itu Hanya 20% 80% Itu Karena Keturunan Orang Cerdas Itu 80% Karena Ketur Faktor Turunan 20% Karena Dia sekolah Nah Orang Kreativitas Itu Orang Kreatif Itu Ya Kebalikannya Jadi 20% Apa 80% Karena Sekolah 20% Karena Faktor Keturunan Jadi Pemirsa Sesuai Namang Pane Pinter Karena Keturunan Pinter Maksudnya Tapi Tidak Kreatif Setuju Kalau dunia Pendidikan Kita Ini Ada Apa Ya Perlu Lebih Menginterleskan Pembentukan Karakter Pembentukan Mental Tadi Mungkin Sepat-sipat Seperti Pengawai Ya Itulah Yang Saya Tulis Minggu Lalu Mengenai Pendidikan Itu Kita Seringkali Ini Barukan Masuk Sekolah Anak-anak Seringkali Menuntut Anak Kita Menguasai Semua Mata Pelajaran Matematika Anak Bagus Ipa Anak Bagus Bahasa Inggris Bagus Padahal Pak Ngeram Di Kebun Tapi Anak Disoroh Bagus Bahasa Inggris Disoroh Bagus Matematika Sesuruh Hebat Semua Tidak Semuanya Mereka Harus Hebat Dalam Semua Bidang Pelajaran Oleh Karena Itu Keberhasilan Seorang Anak Itu Dari Kreatifitasnya Bahkan Keberhasilan Sebuah Daerah Bergantung Dari Kreatifitas Bukan Dari Hasil Alamnya Kalau Daerahnya Kreatif Penimpinnya Kreatif Kreatif Ini kan Pengawangan Itu Insya Allah Daerahnya Akan Maju Begitu Juga Anak Sebenarnya Jadi Kreatifitas Itu Harus Dimunculkan Jangan Sampai Pendidikan Kita Hanya Kecerdasan Akademik Nah Orang Bangka Orang Bangka Ini Terus Terang Apa Yang Ingin Dilakukan Ingin Cepat Berhasil Menpacak Gawi Sarine Sarine Langsung Makan Hasil Nah Mendak Kawan Nyusah Tadi Ujungnya Ngerapi Asak Gawi Ngerapi Orang Bangka Tidak Mau Padahal Ngerapi Juga Ucapan Tutur Lisan Yang Menjadi Budaya Bagi Masyarakat Bangka Tapi Kalau Gawi Ngerapi 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 Adalah Nah Itulah Ngerapi Itu Itulah Kenapa Ngerapi 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 Bikin Kita Ngerapi Ngerapi Itu Kalau Ngerapi Itu Rasanya Mau Ngejulak Dia Sejerangkang Ya Terumus Sejerangkang Lagi Baik Pemirsa Dan Sabar Budaya Mungkin Yang Mau Bergabung Silahkan Kami Masih Buka Langkah Untuk Anda Di 0717 807 1151 0717 807 1151 Dan Tema Kita Ya Ini Pengawah Ya Mungkin Anda Sama Ini Bergelut Atau Menggeluti Sesuatu Gitu Dan Berhasil Mungkin Bisa Berbagi Pengalaman Dengan Bagaimana Meraih Itu Pasti Tidak Mudah Nah Kalau Ada Pengawah Kita Sudah Tidak Kita Bahas Tidak Kalah Nyusah Ada Yang Baik Ada Yang Buruk Nah Untuk Pengawah Kalau Kita Ingin Meraih Itu Biasanya Kalau Sudah Diraih Kalau Orangnya Tidak Kuat Nantra Juga Akan Jadi Masalah Akan Timbul Taipau Akan Timbul Rapi Dari Dua Tadi Lalu Untuk Dia Sudah Kawah Dia Sudah Berhasil Tapi Ketika Dia Sudah Mencapai Titik Berhasilan Timbul Timbul Karakter Negatif Seperti Taipau Tadi Tidak Jadi Baik Bagaimana Kalau Bahan Ertian Memang Kalau Orang Bangka Itu Biasa Kalau Tidak Taipau Demam Jadi Kalau Paca Ayam Apa Tengah Ngeram Pun Kadang Kadang Terjual Lebat Di Taipau Itu Nah Jadi Sebenarnya Sifat Apa Taipau Besak Lagak Itu Sebenarnya Ada Sifat Sifat Yang Kurang Baik Kurang Baik Kurang Tepat Nah Biasanya Orang Orang Yang Sudah Berhasil Sudah Sukses Nah Karena Sifat Taipau Sifat Lagak Dia Tidak Tidak Mewariskan Sifat Kawanya Ke Anak Anak Dia Dia Lalai Lupa Sehingga Keberhasilannya Itu Hanya Sampai Keturunan Ketiga Sampai Ketujuh Turunan Kira-kira Kan Ada Istilah Kekayaannya Sampai Sampai Tujuh Turunan Katanya Kan Jadi kan Mungkin Hanya Sampai Anak Cucu Cicit Kemudian Uning-uning Tangkai Labu Tali Kelambu Papan Papan Pengaram Tidak Menikmati Kekanya Sampai Tujuh Tujuh Keturunan Tiga Keturunan Habis Karena Dia Tidak Mewarisi Sifat Pengawanya Yang Diwarisinya Sifat Taipa Kepada Anak Tidak Kempat Timpul Taipao Gitu Wah Tapi Saya Agak Sedikit Kurang Setuju Saya Agak Sedikit Membantah Kalau Taipao Itu Harus Dikonotasikan Negatif Semua Ada Positif Dengan Negatif Sama Dengan Kawan Yusah Karena Taipao Itupun Bagian Dari Menurut Saya Bagian Dari Pengawah Kau Wagenya Taipao Macam Tuh Kan Pengawah Artinya Begini Ada Saat Saat Kita Harus Taipao Saya Ketika Saya Berada Di Luar Bangkak Ada Orang Ngomong Tentang Bangkak Yang Menurut Saya Tidak Sesuai Saya Maju Kedepan Ini Pernah Terjadi Suatu Saat Di Sebuah Kampus Ada Orang Ngomong Padahal Saya Juga Tidak Lebih Paham Juga Sebetulnya Tapi Saya Harus Taipao Kalau Tidak Dilawan Taipao Ini Menyesatkan Artinya Ada hal-hal Kita Dengan Orang Barat Sebagai Orang Indonesia Komunikasi Dengan Orang Barat Harus Taipao Bahwa Indonesia Harus Seperti Ini Indonesia Itu Hebat Jangan Kita Malah Merendahkan Ada Kalahnya Cuma Jangan Sampai Taipao Itu Begerang Kalau Sudah Masuk Wilayah Begerang Adek Pacak Mula Ini Timbulnya Memang Gawih Rapi Itu Adek Positifnya Juga Saya Juga Hadir Malam Ini Karena Taipao Saya Hadir Malam Siapa Bilang Ahmad Di Sopyan Budayawan Sebenarnya Ahmad Di Sopyan Cuma Taipao Akhirnya Diundang Kesini Itu Bagian Dari Taipao Cuma Taipa Belum Madun Belum Begerang Baru Taipao Kan Ada Tiga Lagi Lagi Tiga Itu Kan Taipao Madun Taipao Begerang Kalau Sudah Masuk Taipao Begerang Itu Stadium Empat Ibarat Kanker Stadium Empat Saya Ini Masih Bada Tahap Taipao Kalau Taipao Begerang Itu Lala Sahabat Budaya Pemeriksa Erdinat Mungkin Bertaanya-tanya Apa Taipao Dari Tadi Jadi Taipao Ini Bahasa Bangka Kurang Lebih Itu Lagak Lagak Besar Lagak Besar Lagak Bahasa Hakkai Bahasa Hakkai Bahasa Tiongkok Jadi Nah Ini Kalau Sudah Sukses Jangan Taipao Pagi Taipao Begerang Tadi Dan Taipao Madun Kalau Madun Itu Tengah Saya Itu Jadi Masalah Saya Enggak Mau Nibut Maaf Bang Madun Nah Ini Untuk Pemirsa Sahabat Budaya Makin Menarik Ya Makin Malam Makin Menarik Saya Rasa Kita Semua Ingin Lebih Mengetahui Lagi Tentang Bagaimana Kita Meraih Kesuksesan Lewat Karakter Pengawai Jadi Jangan Mane-mane Kami Akan Nulek Lagi Nanti Untuk Anda Tetap Bersama Kami Di Obrolan Budaya RR Inet Nubi Kek Mang Van Tri Prasetya RRI Kita harus Menyelamatkan Segala alat Siaran radio Dari siapapun Juga Yang hendak Menggunakan Alat tersebut Untuk Menghancurkan Negara kita Dan membela Alat itu Dengan Segala Jiwa Raga Dalam Keadaan Bagaimanapun Juga Kita Harus Mengemudikan Siaran RRI Sebagai Alat Perjuangan Dan Alat Revolusi Seluruh Bangsa Indonesia Dengan Jiwa Kebangsaan Yang Burni Hati Yang Bersih Dan Jujur Serta Budi Yang Penuh Kecintaan Dan Kesetiaan Kepada Tanah Air Dan Bangsa Kita Harus Berdiri Di Atas Segala Aliran Dan Keyakinan Partai Atau Golongan Dengan Mengutamakan Persatuan Bangsa Dan Keselamatan Negara Serta Berpegang Pada Jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 Sekali Di Udara Tetap Di Udara Ya Terima kasih Sahabat Budaya Pemirsa RRN Kita Masih Di Pengawah Obrolan Budaya Kita Malam Hari Ini Tadi Saya Sempat Sepintas Melihat Orang Bangka Kalau Udah Taipau Sehari Begelukut Jadi Sifat Taipau Ini Akan Muncul Ketika Seseorang Merasa Dirinya Sudah Sukses Atau Misalkan Satunya Sudah Sukses Seperti Tadi Ini Bangun Ini Ternyata Ngerapi Oke Baik Kita Sudah Di Pengujuan Kebersamaan Kita Kalau Apa Yang Kita Bincangkan Ini Karakter Pengawah Karakter Yang Mesti Dimiliki Oleh Semua Orang Kita Bukan Bicara Bangka Saja Tapi Semua Orang Saya Kira Harus Punya Karakter Pengawah Ini Kalau Mau Sukses Tadi Nah Untuk Meraih Sukses Tentunya Tidak Mudah Apa Yang Mesti Dilakukan Selain Kita Mesti Punya Karakter Pengawah Dalam Dari Kita Ya Setiap Orang Harus Wajib Kalau Dia Ingin Sukses Memiliki Sifat Pengawah Disinilah Seimbangnya Kita Sebagai Manusia Kita Punya Tuhan Kita Penting Dan Harus Berdoa Tapi Kalau Doa D Dak Kawah Kawah Cuma Doa Saya Kira Perut Tetap Lapar Nah Disitilah Selain Doa Ada Kawah Selain Pinter Akademik Sepinter Apapun Kita Sehebat Apapun Nilai Sekolah Kita Tetapi Kalau Kita Tidak Punya Sifat Pengawah Maka Selesai Sudah Nah Jadi Sifat Pengawah Adalah Budaya Bangka Yang Harus Kita Pertahankan Dan Harus Kita Turunkan Dengan Kita Warisi Kepada Anak-anak Kita Jangan Sifat Taipau Yang Diturunkan Kalau Sifat Taipau Muncul Sendiri Seperti Yang Disampaikan Pak Ahmad Elvian Tadi Jangan Sampai Ketangkai Labu Sampai Ketali Kelambu Tetapi Ketika Sifat Pengawah Ini Tidak Diturunkan Maka Kita Akan Menjadi Jongus Kita Akan Menjadi Pembantu Di rumah Kita Sendiri Oleh Karena Itu Mari Kita Belajar Kepada Orang-orang Perantau Orang-orang Perantau Dia Kemana Pun Dia Pergi Baik Orang Bangka Misalnya Pergi Ke Jawa Orang Bangka Pergi Ke Keluar Daerah Yang Dia Bawa Modalnya Itu Pengawah Bukan Hebat Bukan Pinter Pengawah Jadi Pengawah Ini Adalah Modal Utama Jadi Orang Tidak Nanya Ketika Saya Mau Kerja Itu IP Kamu Berapa Nilai Sekolah Pinter Apa Kamu Tapi Kawah Atau Tidak Nah Ketika Kita Sudah Kawah Maka Pasti Dipakai Oleh Orang Jadi Sering Kali Ucap Oh Anak Kodo Pengawah Dia Itu Menyentuh Hati Orang Jadi Asa Anak Pengawah Nih Dapak Kuas Dapak Kos Kalau Bahasa Kota Kalau Kami Kuas Kan Kalau Bahasa Kota Dapak Kos Lain Artinya Yang Dapak Kawah Nyusah Hal Hal Yang Bisa Nyusah Dirinya Dapak Kawah Nah Tetapi Kita Melihat Apapun Belitung Saya Sangat Sepakat Dengan Pak Aman Elpian Itu Memiliki Nilai Positif Ketika Kita Gali Tanam Dalam Karakter Kita Insyaallah Berhasil Dan Termasuk Nanti Untuk Membangun Daerah Seorang Bupati Seorang ASN Seorang Pejabat Di Bangka Belitung Ini Kalau Punya Sifat Pengawah Selesai Dia Akan Mensukseskan Daerah Pak Aman Elpian Ini Seorang ASN Kok Pengawah Beliau Menggali Tentang Sejarah Bangkak Belitung Mengenai Budaya Bangkak Belitung Akhirnya Pak Aman Elpian Lebih Populer Daripada ASN ASN Yang Ada Kenapa Karena Ada Sifat Pengawah Dari Beliau Ini Ambil Contoh Pak Aman Elpian Terdekat Banyak Contoh Contoh Tapi Taipau Itu Kekurangan Karena Taipau Itu Kelebihan Munir Munir Itu Tidak Seberapa Orang Disebut Cakap Kelak Fitnah Sekolah Tidak Tinggi Tetapi Karena Dia Pengawah Gawiyah Gawini Dia Pengawah Lucu Akhirnya Bisa Menghasilkan Secara Materi Jadi Jangan Bangga Kalau Pinter Jangan Bangga Anak Nilainya Tinggi Ranking Bagus Jangan Bangga Tinggal Pengawah Pada Itu Kalau Tidak Kalau 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 Paca Apalah Kalau Kubur Mulai Jadi Orang Yang Pengawah Itu Pasti Ada Angkos Aku Tertarik Angkos Itu Bahasa Inggris Angkos 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 Itu biaya Jadi Orang Yang Yang Tidak Angkos Angkos Tidak Hasil Tidak Manfaat Jadi Bahasa Bangga Inggris Menyerap Juga Dari Bahasa Inggris Jadi Orang Yang Pengawah Itu Pasti Adek Angkos Sebenarnya Ada Dua Kunci Suksesnya Yang Pertama Dengan Sampai Kita Berkawan Berkawan Dengan Orang Orang Yang Pengawah Berkawan Orang Yang Pemalas Tidak Kawah Nyusah Kita Pun Ikut Ikutan Ikut Tidur Males Berkawan Orang Pengawah Bangun Pagi Sekaput Kita Pun Akan Sukses Dengan Sampai Kita Bekawan Itu Akan Menunjukkan Arah Kesuksesan Kita Men Bekawan Dengan Orang Pengawah Insya Allah Kita Juga Jadi Pengawah Yang Pertama Kunci Sukses Kemudian Yang Kedua Buku Apa Yang Kita Baca Rajin Membaca 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 Saja Membaca Tanda Tanda Alam Membaca Pengetahuan Nanam Cabi Pun Harus Membaca Nanam Sahang Harus Baca Macam mana Cara Nanam Sahang Yang Baik Jadi Dalam Profesi Apapun Harus Rajin Membaca Dan Buku Apa Yang Kita Baca Jangan Jangan Maci Terbalik Jadi Pemirsa Sahabat Budaya Beliau Berduanya Contoh Sukses Contoh Sukses Yang Ada Yang Saya Hadirkan Kebetulan Mereka Berdua Ini Juga Seorang Penulis Banyak Buku Beliau Ya Kalau Penghargaan Seperti Pak Aman Elpian Belum Dan Memang Kita Sebagai Orang Pengawah Memang Tidak Mengharapkan Penghargaan Seperti Pak Aman Elpian Beliau Tidak Berharap Tetapi Ternyata Dinilai Oleh Nasional Kiprah Beliau Itu Yang Saya Bilang ASN Pengawah Tadi Nah Itu Jadi Karakter Pengawah Ini Memang Wajib Kita Punya Kalau Kita Punya Keinginan Punya Cita-cita Bagaimana Cerita Mau Sukses Mau Mencapai Cita-cita Kalau Tidak Mau Bergerak Sama Sekali Tidak Ada Usaha Dan Terima kasih Pak Aman Alpian Bang Abadi Sudah Hadir Malam Hari ini Ke Binduk Masan Terima Terima Semoga Apa yang disampaikan Dari pencerahan Memotivasi Generasi muda Kita Terutama Dan Kita Semua Di Seluruh Nusantara Bahwa Sekali lagi Pengawah Harus kita Tanamkan Dalam Jiwa Dalam Diri Kita Sukses Selalu Untuk Kita Semua Akhirnya Dari Kota Singaliyat Kota Berteman Provinsi Kepulauan Bangka Bitung Kami Akhir Dialog Budaya Obrolan Budaya Malam Hari ini Ngupi Kemangpan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Revolusi Digitalisasi Teknologi Telah Merubah Gaya Hidup Masyarakat Dari Sekedar Mendengarkan Atau Menonton Menjadi Lebih Interaktif Karena Masyarakat Diberi Hak Untuk Menyampaikan Pendapatnya Setelah Sepuluh Tahun Terakhir Ini Media Sosial Bertumbuh Itulah Dengan Apa Yang Disebut Komunikasi 3.0 Suatu Masa Yang Diputuhkan Oleh Zaman Radio Republik Indonesia Menghadirkan RRI Net Bukan Untuk Menjadi Televisi Tapi Radio Yang Divisualkan Bukan Untuk Bersaing Tapi Hadir Memenuhi Apa Yang Publik Mau Karena Radio Republik Indonesia Sedang Menjalankan Tanggungjawab Sosial Maka Semakin Banyak Pendengar Akan Semakin Banyak Pula Pencerahan Kepada Masyarakat Sampai Menembus Jantung Yang Paling Dalam RRI Net Dengan Tagline Tonton Yang Anda Dengar Saya Emro Hanudin Direktur Utama Radio Republik Indonesia